Dari wisata Nyawangan Park, sekarang kita geser ke wisata bumi perkembahan Jurang Senggani. Warna wisata Jurang Senggani menjadi destinasi wisata baru yang menyajikan keasrian dan kesejukan alam khas pegunungan. Wisata ini terletak 30 km barat laut dari pusat kota Tulungagung atau tepatnya di desa ngelurup kecamatan Sendang. Namun Mirsa, saat ini wisata sudah sampai di bumi perkembahan Jurang Senggani. Bisa kita lihat bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi di wisata bumi perkembahan Jurang Senggani. Lalu fasilitas apa saja yang ada di sini? Ikuti terus, pokok nafisata Tulungagung. Bumi perkembahan Jurang Senggani menyajikan hutan dengan hiasan ribuan pohon pinus yang menjulang. Pengunjung akan dimanjakan dengan suasana sejuk dan hawa dingin pegunungan. Pada lahan seluas 6,2 hektare ini sangat sayang jika melewatkan setiap sudut menarik yang ada. Apalagi dengan hiasan berbagai tanaman cantik yang bakal memanjakan pandangan. Jika libur sekolah tiba, wisatawan yang berkunjung ke wana wisata Jurang Senggani sudah bisa dipastikan meningkat tajam. Setiap hari, paling tidak 400 wisatawan mendatangi wana wisata yang baru dibuka awal tahun 2017 ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah ditemani dengan Bu Kades Ngurup, selamat pagi Bu. Dan juga Pak Padi, Sekretaris Pokderwis Jurang Senggani Sudorejo. Pak Padi, perkembangan dari tahun ke tahun wisata bumi perkemahan Jurang Senggani itu seperti apa sih Pak? Ya Alhamdulillah perkembangan dari tahun ke tahun mulai kita buka Jurang Senggani ini awal tahun 2017 sampai sekarang Alhamdulillah peningkatannya ya signifikan lumayan lah. Tidak begitu mungkin ya rata-rata lah bagi kami sebagai pengelola ini sudah luar biasa untuk peningkatan dan Alhamdulillah pengunjung dari hari ke hari semakin meningkatnya dan bertambah. Kemudian fasilitas apa saja Pak yang sudah ditambah oleh Bia Kepok Darwis sendiri? Kami bersama desa menambah fasilitas utamanya kita ini seperti mainan ini seperti gasibu, bola payung dan bahkan ada flying fog juga ada rumah pohon dan masih banyak mungkin masih banyak lagi. Dan ini pun barusan mendapatkan bantuan seperti outbound, simpatan gantung, flying fog juga. Jadi di Jurang Senggani ini flying fog ada dua unit. Untuk tiket masuk sendiri? Kami tiket masuk A orang, kita tarif Rp 5.000 untuk A orang. Terus kemudian harapan kedepannya seperti apa sih Pak? Harapan kedepan mudah-mudahan dengan adanya buber Jurang Senggani ini semakin rame yang utama bisa meningkatkan daya hidup masyarakat sekitar yang itu yang diutamakan bagi pengelola bahkan desa pun mempunyai prinsip atau program bagaimana masyarakat sekitar bisa mengangkat ekonomi dengan adanya buber Jurang Senggani ini. Nah pemirsa banyak sekali fasilitas yang tersedia di bumi perkemahan Jurang Senggani. Salah satunya tempat saya duduk ini, tempat bermain atau outbound. Selain itu, di sini juga banyak sekali rumah pohon dan juga flying fog. Bener banget, wisata Jurang Senggani punya banyak sekali fasilitas yang membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Mulai dari wahana bermain anak hingga pernak-pernik lucu menghias sekeliling lokasi. Dan iya, namanya saja bumi perkemahan sudah jelas dong jika di wisata Jurang Senggani terdapat beberapa tenda untuk berkema dan dilengkapi juga dengan adanya wahana outbound. Jika ingin lebih jelas melihat pemadangan khas pegunungan di wisata bumi perkemahan Jurang Senggani, langsung aja menuju gardu pandang maupun rumah pohon. Tak cukup dengan fasilitas seperti tempat bersantai dan spot foto, wanda wisata Jurang Senggani juga didukung adanya area parkir yang luas dan sejumlah warung.